Buya izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang ketika diberi oleh anak selalu merasa kurang dan tidak bersyukur. Padahal anaknya itu perempuan dan seorang istri, dia tidak bekerja, penghasilannya itu dari suami. Dan sebelum memberi kepada ibu perempuan juga, si perempuan tersebut sudah konfirmasi kepada suaminya dan suaminya hanya mengizinkan memberi segitu Buya. Tapi orang tua perempuan tersebut selalu marah-marah dan orang tua tersebut selalu menganggap anaknya pelit Buya. Sedangkan bukan pelit, tapi memang keadaannya cukupnya hanya seperti itu. Bagaimana solusinya Buya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar gembira kepada semua anak. Bersyukurlah Anda jika ternyata Anda menemukan orang tua Anda. Mau dengan Anda. Mau dirawat oleh Anda. Mau dengan pemberian Anda. Akan-tapi akan menjadi musibah kalau orang tua sudah tidak mau. Dan kemudian yang kedua. Beruntung bersyukurlah Anda kalau ternyata Anda dipilih oleh Allah yang bisa memberi kepada orang tua. Kadang tidak menggunakan akal cerdasnya. Mungkin dia bertiga. Dia cukup. Abangnya kaya. Abangnya lagi kaya. Dia cukup. Cuma ibunya selalu minta kepada dia yang cukup. Kemudian abangnya tidak pernah ngasih. Tidak pernah ngasih. Kemudian ini si anak-anak yang satuan paling bontot ini yang cukup ini. Abangnya kaya-kaya tadi. Di saat dia selalu memberi ibunya, memberi ibunya, memberi ibunya. Setan berbisik kok jadi kesel. Kan aneh. Sekarang coba kita tanya. Apakah kamu mau jadi kayak abangmu yang belit? Mau Anda? Tidak mau. Sebetulnya dia beruntung. Karena dia biarpun dia hanya sekedar cukup. Ternyata dia bisa memberi kepada ibundanya. Ada suatu ketika orang mengatakan ibundanya. Saya itu anak. Saya itu paling pas-pasan bu ya. Tapi saya ngerawat adik saya, ngerawat ibu saya, ngerawat ibu saya. Cuman abang saya itu sama kakak saya itu sukses. Tidak pernah berhatian. Terus kenapa kamu marah? Ya kan itu kan sama-sama anak. Kamu ingin jadi kayak dia? Mikir dia. Sudahlah kamu bersyukur karena kamu bisa berbuat baik. Itu yang harus kamu besarkan. Kamu bersyukur. Jangan sampai kamu menjadi orang yang belit kepada orang tua. Atau orang tua tidak mau menerimamu. Ada pun masalah kurang. Barangkali sedikit akhlak orang tua. Ya kalau orang tua kurang, ya bercita aja lah. Ya Allah, ibuku kurang terus aku kasih. Berikan aku kecukupan untuk bisa menuhi kebutuhan orang tua. Selesai. Oh, tapi marah-marah orang tua. Biar doamu semakin kencang. Tapi jangan merubah jadi marah. Nanti kamu gak ikhlas selalu berkata. Sudah dikasih, gak terima kasih. Eh, ibumu tidak pernah berkata begitu kepadamu waktu nyusui. Ibumu tidak pernah berkata begitu setelah nyembohkin kau. Ibumu tidak pernah minta balasan di saat mengedekan, membesarkanmu. Anak tetap anak. Maka bersyukurlah anak tersebut. Biarpun masih kurang, ya selagi kurang, tidak usah gelisah. Yang penting sudah maksimal. Kalau ada kekurangan, itu kan pemasalahan orang tua. Jangan sampai orang tua punya masalah akhlak, Anda menjadi punya masalah akhlak lagi. Tidak. Biarkan orang tua dan Anda doakan, Anda tetap bercita-cita. Ya Allah. Bila ngesuami abang, Ibu kok masih kurang. Yuk kita nabung lagi. Barangkali suamimu di saat diskusi baik-baik, balah, ya kita beri apa sih yang diinginkan. Biarpun rata-rata kebanyakan seorang ibu itu hampir susah mengambil sesuatu dari anaknya. Kalau diberi oleh anaknya, buat modal saja nak. Biasanya ibu itu begitu. Kalau dikasih orang tua, sudah lah nak, buat kamu saja nak. Itu biasanya ibu. Ngambil sama anak itu gak tega. Kalau ada ibu tegaan ya, itu ada masalah akhlak saja. Mungkin ada sesuatu yang lain. Mungkin mikirkan adiknya lagi dan sebagainya. Mungkin wallah alam. Jangan suudan juga kepada ibu nda. Atau mungkin ibu ndamu itu punya utang banyak yang anda tidak tahu untuk nyuklahkan kamu. Sehingga dia perlu pengen membayar utangnya, tidak tahu. Tidak mau ngomong ke anaknya. Kalau ngomong takut sedih, hanya minta nak. Kamu sudah ada utang, tolong kasih saya. Jadi kepada ibu nda harus tetap menata hati. Walaupun seandainya ternyata ibunya pemboros. Dihambur-hamburin duit dan sebagainya. Dikasihkan sana, kasihkan sini. Dikasihkan sana, kasihkan sini. Masih dikasihkan. Yang penting bukan untuk maksiat. Tapi saya akan habis duit terus. Apakah kamu tidak sadar semua yang kau berikan kepada ibu jadi bahala? Iyuk melatih, omonglah kecerdasan akal kita. Jangan gampang gelisah. Seperti itu. Kalau sudah kita tidak mampu, ya sudah. Mentok. Semampu kita semacamnya, jangan dipaksain. Lalu mencuri, lalu korupsi, lalu ngambil diam-diam ke suami. Tidak boleh. Tidak mampu umi. Mohon maaf, saya belum ada umi. Kenapa kan tidak ada? Sudah, biarkan. Semakin gede, Pak Halamu. Jangan marah dengan ibu ndah. Jangan seudah setelah itu dengan ibu ndah. Kecuali terang-terangan. Habis dikasih duit, langsung beli minuman keras. Mabuk. Habis dikasih judi. Nah itu jangan. Itu lain ceritanya. Ini beda. Ini kan hanya diberi, kita tidak tahu dipakai apa. Nah, karena bisa jadi itu adalah waktu kita sekolah dulu telah menghabiskan banyak. Yang ibu ndah kita belum bisa membayarnya. Harapannya bisa membayar dari tenaganya ternyata belum semakin ringkeh. Semakin lemah. Sehingga tidak bisa membayar, hanya bisa berkata kepada anak yang sudah di sekolah kena. Kalau ada uang kasih ke umi untuk bayar hutang. Mungkin. Dan mungkin sampai mati pun dia sudah berjanji. Tidak akan aku ceritakan kepada anakku. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan untuk menata hati, wahai anak. Ibumu adalah ibumu. Ayahmu adalah ayahmu. Jangan berubah hati. Tata hati. Semoga kita menjadi anak-anak yang bisa berbakti yang sesungguhnya kepada orang tua. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa benar berbakti kepada kita. Karena Allah. Sehingga kita dengan orang tua, kita dengan anak-anak, telah bertemu di surga bersama Bakinda Nabi SAW. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa bersama bahwa 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 bah